Di tahun 2024 ini, saya masih menggunakan laptop jadul ThinkPad X230 sebagai laptop untuk kerja. Mulai dari nulis naskah video, ngedit video, ngedit thumbnail, sampai merekam voiceover, semuanya dikerjakan di laptop ini. Nah, di video kali ini saya pengen review ulang ThinkPad X230. Kita akan lihat apakah laptop ini masih oke di tahun 2024. ThinkPad X230 ini saya beli tahun 2018, dalam kondisi second tentunya. Waktu itu harganya masih 2 jutaan, tapi di tahun 2024 ini harganya cuma 1 jutaan aja. Untuk spesifikasinya, ThinkPad X230 ini menggunakan prosesor Intel i5-3320M, GPU-nya Intel HD 4000, RAM-nya dulu waktu saya beli cuma 8GB, sekarang sudah di-upgrade jadi 16GB. Kemudian SSD 128GB yang isinya Ubuntu 20.04 LTS. Saya juga punya SSD 512GB yang isinya Windows 10 original. Jadi kalau lagi butuh OS Windows, tinggal ganti SSD aja. Contohnya waktu kemarin saya ngetes GTA 5 di laptop ini, saya gunakan Windows 10. Tapi untuk kerja, saya lebih suka pakai Ubuntu, soalnya lebih nyaman pakai Linux daripada Windows. Nah, kalau ngomongin keunggulan, ThinkPad X230 dan ThinkPad-ThinkPad jadul lainnya punya keunggulan di bagian keyboard-nya. Jadi keyboard-nya itu enak banget, sangat nyaman dipakai ngetik dalam jangka waktu yang lama. Beda banget dengan laptop-laptop keluaran terbaru. Saya pernah nyobain beberapa laptop 6 jutaan keluaran terbaru, keyboard-nya jauh dari kata nyaman. Bahkan laptop gaming belasan juta pun, keyboard-nya enggak senyaman keyboard di laptop ThinkPad jadul. Keunggulan lainnya dari ThinkPad X230 ini adalah kemampuan upgrade-nya. Salah satu komponen yang bisa di-upgrade adalah RAM-nya. Jadi laptop ini punya 2 slot RAM yang bisa menampung kapasitas hingga 16GB. Beda dengan laptop keluaran terbaru yang kebanyakan RAM-nya disolder di motherboard-nya. Dan tidak menyediakan slot RAM tambahan. Selain RAM, SSD-nya juga bisa ditambah. ThinkPad X230 ini punya 1 slot SATA dan 1 slot M SATA. Di mana keduanya bisa diisi dengan SSD untuk penyimpanannya. Jadi laptop ini bisa muat 2 buah SSD. ThinkPad X230 ini juga punya slot Express Card. Di mana Express Card ini bisa digunakan untuk menambah eksternal GPU. Saya sudah kasih lihat caranya di video nyobain GTA V di laptop tua. Di video itu saya gunakan GPU Radeon RX 6400 untuk main GTA V di ThinkPad X230. Jadi walaupun ThinkPad X230 ini adalah laptop jadul, tapi kemampuan upgrade-nya sangat luar biasa. Nah, kalau ngomongin kelemahannya, namanya laptop tua pasti banyak kelemahannya. Salah satunya adalah baterainya. Kondisinya sudah tidak optimal lagi. Baterainya ini cuma bisa bertahan 30 menit aja. Buat saya ini nggak terlalu masalah soalnya saya jarang gunakan laptop ini di luar ruangan. Jadi selalu colok ke listrik. Kelemahan lainnya, prosesornya ini sudah cukup tua. Core i5 generasi ketiga, jadi kemampuannya tidak sengebut laptop keluaran terbaru. Walaupun untuk kebutuhan saya, laptop ini masih cukup oke performanya. Kemudian bodi laptop ini juga banyak yang termakan usia. Maklum aja, ThinkPad X230 ini rilis tahun 2012 atau sekitar 12 tahun yang lalu. Jadi wajar kalau bodinya mulai termakan usia. Kemudian dari segi tampilan, ThinkPad X230 ini memang kelihatan jadul di tahun 2024. Bodinya itu cukup tebal kalau dibandingkan dengan laptop-laptop keluaran terbaru. Jadi mungkin laptop ini kurang cocok kalau dibawa ke kafe misalnya. Kalau saya sih memang nggak pernah bawa laptop ini ke luar rumah. Kelemahan lainnya adalah laptop ini tidak support Windows terbaru. Contohnya Windows 11. Walaupun sebetulnya bisa diakali, tapi performanya pasti tidak sebagus laptop yang memang support Windows 11. Buat saya ini bukan masalah, karena memang saya bukan pengguna Windows. Saya lebih suka pakai Linux di laptop ini. ThinkPad X230 memang bukan laptop yang sempurna. Apalagi usia laptop ini sudah cukup tua. Tapi performanya masih cukup oke untuk kebutuhan saya di 2024. Harga laptop ini juga semakin terjangkau, cuma 1 jutaan aja. Jadi ThinkPad X230 ini cocok buat yang lagi nyari laptop bekas dengan budget 1 jutaan. Itu dia tadi ThinkPad X230, laptop tua yang masih saya pakai sampai detik ini. Buat yang lagi nyari ThinkPad X230 atau ThinkPad jadul yang lainnya, bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Segitu aja video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.